Dua gadis pelajar SMP di wilayah Kejabatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban ruda paksa. Korban masing-masing berinisial PLY 13 tahun dan TS 14 tahun dilecehkan oleh 5 orang pemuda. Bahkan dua pelaku diantaranya juga masih di bawah umur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naufal, reporter dari Tribun Bogor. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan DEA dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian Proyes Bogor telah berhasil mengungkap terkait kasus ruda paksa atau kasus persetubuhan yang dilakukan oleh 5 kawanan pemuda terhadap dua orang gadis SMP di wilayah Kejabatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Jadi untuk kronologinya, para pelaku ini awalnya kenal dengan kedua korban yang masih di bawah umur ini berawal dari media sosial Facebook. Mereka berkenalan kemudian akhirnya mengajak untuk melakukan pertemuan dan akhirnya si kedua korban ini melakukan pertemuan, diajak jalan-jalan oleh para pelaku. Namun pada akhirnya kedua korban ini dibawa oleh para pelaku ke sebuah rumah yang memang biasa kerap dijadikan tempat kumpul-kumpul para pelaku dan rekan-rekannya. Dan di rumah di wilayah Kelapanunggal tersebut, si kedua korban ini diajak oleh para pelaku untuk meminum minuman keras. Setelah korban mabuk, akhirnya para pelaku melakukan aksinya, melakukan pencabulan dan juga persetubuhan kepada korban hingga secara bergiliran. Dan dari kelima pelaku yang terlibat kasus persebuhan terhadap anak di bawah umur ini, tiga diantaranya sudah berhasil ditangkap oleh Kepolisian Pres Bogor, lalu dua pelaku lainnya sementara ini masih dalam pengejaran. Dan dari lima pelaku ini, satu diantaranya umurnya sudah berstatus dewasa, dan empat pelaku lainnya berstatus masih di bawah umur. Dan terkait motif, berdasarkan keterangan dari Kepolis Bogor, AKBP Iman Imanudin, para pelaku ini memang kerap menonton video porno, sehingga mereka terinspirasi untuk melakukan asusila yang mengakibatkan dua gadis SMP ini menjadi korban. Demikian. Baik, Tribunus Regen Alphal juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepolis Bogor, AKBP Iman Imanudin berikut liputannya. Sekarang lagi, masih dalam percayaan kami, kami sudah terbitkan data percayaan orang yang terhadap dua orang tersangka yang diperlukan. Untuk satu orang tersangka, itu masuk dalam kategori orang dewasa, kemudian untuk yang empat orang tersangka lainnya masih dalam usia anak-anak, sehingga terhadap mereka, kami menggerakkan undang-undang sistem perabilan hidangan kami. Untuk para korban yang sendiri, untuk para korban yang sendiri, usianya juga masih dibawah umur atau usia anak-anak. Sehingga, terhadap para pesantar, kami kenakan pasal 81, yang satu, untuk masalah kegelapan dua, berikutnya merupakan tahun 2014, bagaimana, bagaimana dimaksud untuk perubahan atas menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!